Putra Fendi Sambo, Tribrata, Putra Sambo baru saja menjalani wisuda prajurit Akmil dan Akpol pada selasa 28 November 2023 kemarin. Ada yang mencuri perhatian dari momen wisuda Tribrata ini. Edi Prabowo terpidana kasus korupsi ekspor benih lobster terlihat menghadiri wisuda Tribrata. Dalam video yang viral di media sosial diunggah akun TikTok Kepoknedi Nasan, Edi Prabowo menghadiri acara wisuda prajurit Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian pada Senin 28 November 2023. Wisuda prajurit Bayangkara Taruna ini digelar di lapangan Sabta Marga Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen pertemuan itu terekam jelas tampak Edi Prabowo memberikan motivasi kepada Tribrata yang terlihat lesu tak bisa didampingi kedua orang tuanya. Kamu bisa ucap Edi saat menghampiri Tribrata yang dilanjutkan dengan foto bersama. Pada kesempatan itu, Edi mengenakan setelan jas dan kemeja biru muda berdasi. Kehadiran Edi Prabowo ini menduai sorotan publik lantaran dirinya ditahan Komisi Pemeratasan Korupsi atas kasus korupsi ekspor benih lobster. Koordinator Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Dedy Eduard Eka Samputra menangkapi video viral yang memperlihatkan kehadiran Edi dalam wisuda putra terpidana kasus pembunuhan perencana Fedisambu Tribrata Putra. Dedy mengungkapkan, Edi Prabowo saat ini sudah dibebaskan bersyarat dan harus wajib lapor dan menjalani pimpinan di Palai Pemasyarakatan Kelas 2 C. Angir. Pada tanggal 18 Agustus 2023, yang bersangkutan dibebaskan usai mendapat surat keputusan pembebasan bersyarat dengan nomor PAS 1436 PK 0509 tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023 kata Dedy. Dalam keterangannya, Dedy mengatakan Edi dihukum 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Edi juga dihukum membayar uang pengganti Rp9.687.447.219 dan Rp77.000 AS, subsidiar 3 tahun penjara. Hukuman ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 942K-PID-SUS-2022-7 Maret 2022. Uang pengganti dan denda sudah dibayar uja Dedy. Ada pun, Edi mulai ditahan Komisi Pemeratasan Korupsi pada 25 November 2020 lalu karena menerima suap. Dengan demikian, sejak ditahan sampai bebas bersyarat, Edi telah menjalani masa hukuman hampir 3 tahun. Menurut Dedy, selama menjalani hukuman, Edi Prabowo berkelakuan baik sehingga sempat mendapatkan remisi. Total mendapat remisi sebanyak 7 bulan 15 hari kata Dedy. Sebagai informasi, Edi dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap ekspor penih penur lobster dan budidaya lobster senilai Rp25,7 miliar. Pada pengadilan tingkat pertama, Edi Prabowo difonis 5 tahun penjara. Ia lantas mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta. Di tingkat banding, hukuman Edi justru diperberat menjadi 9 tahun penjara. Kemudian, Edi Prabowo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hukumannya dipotong kembali menjadi 5 tahun penjara.